ini buat cowok tapi buat cewek juga bisa jadi mas bos pilih yang ini harganya 3.100 NT samur kering selamat menikmati halo assalamualaikum selamat sore teman-teman selamat sore menjelang malam ya hari ini hari libur hari sabtu teman-teman malam minggu dan kebetulan saya tadi keluar tapi cuma keluar sebentar mas bos ada acara sebentar lagi itu dan sekarang udah pulang saya siap-siap mau masak teman-teman mau masak apa mau bikin sup aja ayam sama jamur kering kayak gitu terus dikasih jahe seperti biasa soalnya kan sekarang udah mulai musim dingin ya di luar dingin banget kayak gitu jadi saya masaknya yang kuah-kuah ayam saya keluarin dari kulkas teman-teman soalnya biar cepet saya rendem aja pakai air nanti tinggal disup terus ini ada jamur kering jamur kering ini nanti saya rendem dulu pakai air panas jadi biar empuk dulu baru di jadiin satu sama ayam terus dikasih jahe gitu aja teman-teman jadi saya mau masak sup yang simple wah air saya sudah mendidih ini jamurnya udah saya cuci terus mau tak rendam rendam pakai air panas gitu aja saya sudah merebus air nanti tinggal nunggu mendidih saya tadi yang saya iris-iris masukin nanti terus ayam sama apa itu tadi jamur yang saya rendem ini juga dimasukin teman-teman kalau ada yang suka kaldu jamurnya dimasukin juga gak apa-apa gak dipakai juga gak apa-apa soalnya kaldu jamurnya ini juga bagus juga untuk dipakai soup kayak gitu teman-teman jadi saya tinggal nunggu airnya mendidih jadi kayak gitu teman-teman setiap musim dingin saya tuh masaknya yang berkuah soalnya kan hawanya juga dingin jadi badan kita biar anget dikasih jahe sambil nunggu air saya mendidih saya mau review teman-teman kemarin itu kan saya beli sesuatu sama mas bos ya terus banyak yang komen katanya itu skincare apa mbak yang dibelanja ya tunggu sebentar nih mau tak review buat kalian semuanya dan ini tuh bukan skincare saya gak pakai skincare dulu pernah saya pakai skincare ya tapi terus tumbuh flag kayak gitu berhenti terus ya emang saya makanya gak lama sih cuma beberapa kali kayak gitu tapi kulit saya kan kering jadi gak cocok pakai skincare itu mungkin tapi dibilang skincare apa bukan saya juga kurang paham ya soalnya saya belinya juga disini di Taiwan juga kayak L'Oreal gitu krim siang malam kayak gitu itu termasuk skincare apa bukan saya kurang begitu paham ya tapi setelah itu saya berhenti soalnya kulit saya gak cocok kadang gatal kadang kayak gimana untuk masalah skincare itu saya gak pakai nah dan yang penasaran kemarin saya beli apa saya beli ini itu tuh ini tuh keperluan saya sama mas bos setiap hari ya intinya kemarin saya cuma mau beli ini saja kelihatan ini tuh parfum kemarin saya bilang ke yang jualnya itu saya mau beli parfum yang sekalian two in one gitu buat cewek bisa buat cowok pun bisa dan dia ngasih banyak kemarin mungkin di video yang saya upload hari ini atau kemarin itu saya upload itu ada beberapa pilihan kalau gak ada 7-8 pilihan ya terus saya menyukai 3 produk dari parfum tersebut terus mas bos juga tak suruh ngehirup itu maksudnya ngecium itu baunya yang mana yang dia suka dia memilih 2 2 pilihan gitu yang ini sama yang yang satunya gitu tapi dia lebih suka yang ini ini buat cowok tapi buat cewek juga bisa jadi mas bos pilih yang ini harganya 3100 NT atau sekitar 1 juta setengah rupiah ya nih dan beli ini itu dapat hadiah teman-teman hadiahnya ini ini tuh body foam buat mandi ini hadiahnya sama aja satu produk nah terus kemarin sama tukang jualnya tinggal beberapa NT gitu ya saya suruh beli full soalnya kan punya kartu kartu member VIP kayak gitu maksudnya punya kartu member spesial saya suruh menuhin beli yang lain gitu produk yang lain apa supaya biar 3500 NT kalau gak salah gitu ya dia bilang kalau saya beli dalam batasan dia dalam batasan produk tersebut gitu ya saya maksudnya sampai level itu nanti saya dapat hadiah lagi gitu terus mas bos bilang saya suruh ngambil parfum satu lagi tapi saya bilang gak usah beli yang lain soalnya parfum udah ada terus yang kemarin juga masih ada kayak gitu dan mas bos ngambil ini ini tuh apa oh ini ini tuh sabun cuci muka produk Korea ini tuh harganya 750 NT atau sekitar 400 400 400an ribu ya ini satu harganya satu ya pas kebetulan ini ada gratisan beli satu dapet satu dan akhirnya dapet dua dapet dua buah kayak gitu soalnya kan ini beli satu dapet satu dan akhirnya dapet dua buah yang tadi yang tadi 750 NT atau sekitar 350 ribu atau 400 dapet satu pas kemarin ada maksudnya tuh ada ya kan mau natalan biasa kalau disini tuh banyak diskon-diskon kayak gitu jadi dapet dua dan kemarin ini belanjanya itu mau mencapai 4.000 NT sekitar 2 juta rupiah ya terus dapet hadiah lagi satu botol hand body ini tuh hand body teman-teman tuh body lotion dan alhamdulillah kemarin itu belanjanya tuh belanja bah tadinya cuma belanja parfum tapi belanja parfum dapet hadiah ini buat mandi dan katanya suruh menuhin jadi 4.000 NT beli ini satu gak taunya gratis satu dan dapet hadiah ini lagi body lotion jadi kayak gitu teman-teman saya bukan belanja skincare saya gak pake skincare kok soalnya sudah kapok dulu pernah yang namanya flag yang namanya apa kalau yang mau lebih cepat ya kita pake laser tapi itu harus rajin kalau di laser kita gak boleh kena matahari sinar matahari jadi mungkin kayak gitu saja teman-teman review saya belanjaan saya kemarin bukan skincare ini tuh produk ini vivo jadi pokoknya yang penasaran belanjaan saya cuma ini parfum hand body sama buat mandi begitu ya seles tuh air saya sudah mendidih tuh air saya mendidih teman-teman nih jahit tadi yang saya iris tipis-tipis masukkan terus ayamnya masukkan juga kenapa ayamnya udah kayak gini tadi saya rebus teman-teman air mendidih saya masukkan gitu aja terus saya matikan kenapa ya emang saya sukanya kayak gini dulu ada yang lihat terus komen kenapa mbak itu ya sayang kaldunya iya memang kaldunya sayang tapi kan masih ada gitu cuman saya menghilangkan lemak-lemak sedikit gitu aja sini juga masih ada kok soalnya direbus selama juga nanti lemaknya masih banyak kayak gitu jadi selera orang kan beda-beda ya kalau saya emang senengnya kayak gitu dulu mbok-bok saya juga ngajarin saya juga kayak gini sama aja kayak saya jadi itu selera masing-masing ya teman-teman kalian mau digodok dulu apa digodok enggak usah itu tergantung selera kita ya dan ini jamur saya yang tadi saya rendem mau tak masukin tak perus masukin wah satu panci teman-teman tuh cantik tuh kan kaljunya juga masih banyak maksudnya lemak-lemaknya juga masih ada jadi cuma tergantung selera kita ya mau direbus dulu baru dibikin sup atau tidak itu tergantung selera masing-masing kalau saya senengnya kayak gini saya pindahkan ke sebelah ya teman-teman ini saya sambil merebus air nanti buat godok mie pasti karang dulu sedikit cipi juga dari jamur kadu jamur cipi 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 wah rasa cainya tutup lagi biar mateng eggs noodle wumu oh merknya wumu bener kemarin ada yang komen itu kayaknya mbak belinya mie wumu ya bener nih ada disini ini tuh praktis ya teman-teman kalau musim dingin kayak gitu ya kayak gini saya masaknya yang berbuah kayak gitu pokoknya buat teman-teman yang di Indonesia boleh dicoba deh masak sup pakai jahe bener-bener buat ngurangin rasa dingin gitu ya tuh liatin kaca saya bisa ditulisin soalnya saking dinginnya di luar kayak gitu jadi dingin banget di luar jadi ada uapnya masih untung ini gak hujan beberapa minggu kemarin itu hujan terus teman-teman jadi hari ini gak ada hujan tadi malam hujan dan alhamdulillah hari ini udah gak hujan tapi udah dingin banget di luar jadi pokoknya buat teman-teman yang pengen nyoba silahkan dicoba mungkin di Indonesia juga udah ada ya jamur kayak gini yang basah jamur basah pun gak apa-apa soalnya kan saya jarang ke pasar belum pernah ke pasar sih soalnya ini yang beliin bobo saya saya bilang ke dia kalau perlu apa-apa kan suruh bilang ke dia saya pengen jamur jadi dibeliin yang kering kayak gitu jadi saya gak harus pakai yang basah yang kering pun bisa cuman direndam dulu pakai air panas baru dimasak kayak gitu jadi buat teman-teman yang mau nyoba silahkan gak harus pakai bumbu banyak kalau sup di Indo kan harus bawang putih pakai apa itu merica pakai apa jadi gak usah ini bumbunya cukup jahe saja sama garam penyedar rasa kalau yang suka penyedar rasa saya pakai kaldu ayam mau kaldu eh kaldu ayam kaldu jamur kadang juga saya pakai kaldu ayam pokoknya apa saja kalau yang suka dikasih gula boleh dikasih gula sedikit gitu biar rasanya gimana ya gitu saja pokoknya silahkan dicoba ya teman-teman buat teman-teman semuanya mas bos dimana mas bos istirahat ya sekarang kalau di rumah itu mas bos tak suruh istirahat soalnya setiap hari kan duduk di kursi roda terus kasihan jadi kalau udah di rumah tak suruh istirahat diranjangnya sambil pakai laptop kayak gitu jadi pokoknya yang mendukung saya yang mendoakan mas bos saya mendoakan saya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya muka kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada ya kita soalnya saya gak bisa ngucapin satu-satu ke kalian semuanya pokoknya untuk kalian semuanya saya ucapkan terima kasih dan pokoknya tunggu video saya selanjutnya mungkin di video kali ini cukup sampai disini saja ya saya masih nungguin sup saya belum mateng mau masak mie juga belum mendidih airnya jadi saya cukupin disini saja video saya saya mengkodok mie habis itu terus mau urusin mas bos mau nyuapin dia kayak gitu maaf kalau mas bos sudah diranjang saya gak bisa mengganggu ya soalnya kita juga punya privasi masing-masing kan kalau masih di kursi roda saya berkenan bikin video sama dia tapi kalau udah diranjang dia khusus ikir rahat kayak gitu saya gak mau mengganggunya jadi pokoknya yang mendukung mas bos mendukung saya saya ucap terima kasih mungkin sampai disini saja video saya saya mau lanjutkan masak lagi ya pokoknya assalamualaikum buat kalian semuanya terima kasih tuh kayak gini tuh udah ada minyak udah ada ini jamurnya ayamnya sudah gini aja makanya anget-anget ada jahenya kan jadi anget kayak gitu ini saya mau nyapun dulu aduh